BUNEKA HANTU DI POHON PISANG Pada suatu malam, di perkampungan, orang-orang itu mengandalkan ronda malam soalnya untuk menjaga agar tetap aman dan damai. Alif bersama teman-temannya mau ikut ronda. Kebetulan mereka lagi libur sekolah. Sebelum ikut, Alif dan teman-temannya meminta izin kepada orang tuanya supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Setelah semua minta izin, mereka akhirnya berangkat ke pos ronda. Di sana, Alif dan temannya menunggu orang-orang dewasa untuk datang. Awalnya, orang-orang dewasa menyuruh Alif dan temannya untuk pulang. Tapi karena mereka udah minta izin ke orang tua dan dibolehkan, akhirnya mereka ikut. Setelah semua orang setuju, mereka berangkat untuk mengelilingi perkampungan. Di perjalanan, Alif dan teman-temannya bercanda untuk menghilangkan rasa takut dan dingin. Alif agak takut soalnya mereka melewati kebun pisang yang katanya orang zaman dulu banyak hantu pocong. Nah, karena penasaran, Alif ini nanya ke orang dewasa, Pak, kenapa ya kebun pisang itu diberi pagar? Itu karena dulu sering dibuat rebutan oleh orang-orang soalnya pisang itu sangat manis dan rasanya beda seperti pisang-pisang pada umumnya. Nah, singkat cerita, Alif dan teman-temannya udah nyampai di pos tempat berkumpul tadi. Setelah sampai di pos, Alif ini melihat temannya sangat pucat dan bergeringat. Saat ditanya, ternyata temannya itu melihat pocong di sebelah kebun pisang tadi. Mendengar hal itu, orang-orang dewasa gak percaya dong. Akhirnya, mereka memutuskan untuk balik lagi ke kebun pisang yang dipagirin tadi. Setelah berjalan cukup jauh, bapak-bapak tadi terkejut karena melihat pocong di sebelah pohon pisang yang udah berbuah. Tapi, ada bapak-bapak yang mulai curiga. Kok pocongnya perutnya besar? Setelah dicek, ternyata itu pocong boneka untuk menakutan warga supaya gak datang ke kebun itu. Soalnya, di deket pohon itu ada pisang yang hampir matang.